Ya malam Jum'at ini harus punya azim, punya niatan, punya perjanjian sama Rasulullah Ya Rasulullah, saya kau pengen jadi orang dekatnya Panjenengan Saya janji kepada diri saya mulai hari ini minimal setiap hari saya akan sholawat sepersekian Bahkan ya Rasul mengajarkan di dalam pembukaan tahajud setiap malam kita ini Kita sholat dua rokaat khafif, ringan Makanya dalam riwayat Rasul itu sholat twitternya 11, ada yang mengatakan 13, 13 itu yang 2 Sebetulnya sholat dua rokaat ringan sebelum memulai tahajud Apa yang dibaca dengan dalam dua rokaat ringan oleh Rasul setiap malamnya Tetap beliau membaca ya Astagfirullah, 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 astagfirullah Baru baca suratul ikhlas Kita tidak bisa badan kita ke Madinah Tapi kita bisa berkata seperti perkataan sejati Sayyidi Ahmad Arifai Depannya Rasulullah ketika sudah siarang Omong ya Rasulullah setiap malam beruh ini Saya kirim kepadamu Kangen terus Setiap hari sholawat saya ini Dalam setiap saat saya tidak pernah lupa kepadamu Sekarang sudah hadir bersamamu Kita juga bisa seperti itu Seakan-akan kita di depan Rasulullah Lalu kita bermaja-manja kepada beliau Atau menghayal apa? Jangan hayal mobil Jangan hanya hayal api Hayal itu hayal ganceng Nabi Muhammad SAW Hayalan terindah adalah menghayalkan Nabi Muhammad Cita-cita paling indah adalah dekat dengan Nabi Muhammad Dan hayalan terindah adalah menghayalkan Nabi Muhammad